Assalamualaikum Saudaraku Islam mengatur semua sendi kehidupan termasuk dari hal terkecil seperti makan, tidur, hingga buang hajat Ketika anda membuang hajat atau buang air kecil pun terdapat aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi bersabda bersihkanlah diri kalian dari air kencing karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya Posisi buang air kecil yang disunahkan adalah dengan jongkok dan mengangkat kaki sebelah kiri kemudian berdehem menekan bagian saluran pembuangan air kencing selain berdehem juga dapat dilakukan dengan cara mengurut batang kemaluannya Tata cara buang hajat tersebut seperti dinyatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali mengatakan dan hendaknya kamu menuntaskan air kencing dengan berdehem dan disentir sebanyak tiga kali serta mengurutkan tangan kiri dari bagian bawah batang kemaluan Selain lebih bersih dan aman dari najis kencing sambil jongkok atau duduk juga lebih menyehatkan secara kesehatan sebab air kencing akan keluar lebih sempurna saat buang hajat dengan duduk atau jongkok serta mengurangi risiko dari penyakit prostat Demikian saudaraku Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!